Halo penggemar catur, kita sudah tahu bahwa Wilhelm Stenis adalah juara dunia catur yang pertama. Pecatur ini adalah lahir di Praha, sekarang Republik Ceko pada tahun 1836. Stenis pindah atau berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1883. Nah, pertandingan kejuaraan ini dimulai di New York pada tanggal 11 Januari 1886. Ada juga yang dilangsungkan di St. Louis dan New Orleans. Selama 20 babak, Stenis meraih 10 kemenangan. Sedangkan lawannya, Zakatot yang dari Polandia meraih 5 kemenangan dan remis 5. Berikut ini adalah game terakhir, game ke-20 yang memastikan Stenis resmi menjadi juara dunia catur yang pertama. Oke, kita mulai ya. E-4 Dibalas oleh Zakatot dengan E-5 Kuda C-3, ciri-ciri dari permainan Wiena atau Vienna Game Kuda ke C-6 F-4 Tajam sekali balasan dari Stenis Langsung dibukul oleh Zakatot D-4 Varian Max Leng Stenis Gambit ya D-5 Langsung dibalas oleh Zakatot E kali D-5 Skak Nah, nampaknya Zakatot menghalangi Stenis untuk melakukan propade pendek Wajah Maju K-2 Skak lagi Skakotot Nah Stenis mencari tempat yang aman Menyihindahkan dari Skak Skak lagi Skakotot Ditutup oleh Stenis dengan G-3 Skak lagi Hitam sangat agresif Lajah lari ke G-2 Menyerang kuda hitam Memakan bidak di B-4 Bidak H menyerang Menteri di H-4 Apa yang akan dibalas oleh Zakatot Kita lihat Ya, ingin Mengadu Menteri ya Tapi Stenis tidak Bersedia dan Langsung skak Ditutup oleh Zakatot dengan Gajah ke E-7 Kesempatan bagi Stenis untuk mengeluarkan para perwiraannya Gajah ke E-3 Gajah Takutot ke F-5 Memajukan kudanya Mengeluarkan kuda Gajah Takutot ke D-4 Sekali lagi Stenis Menempatkan Hampir 4 perwira di papan tengah Dengan 1 prajurit Di D-5 Takutot memajukan bidak di F-6 Untuk menghalangi Kuda untuk Maju ke depan Stenis memajukan kuda di G-3 Menempat G-4 Bersiap menyerbu di papan tengah Seketot nampaknya Berjuang untuk Juga mengeluarkan para perwira akan tetapi Stenis tidak mau Atau tidak Membiarkan Ini terjadi Dia memukul lagi Kuda di H tersebut Nah disini lah Pukulan dari kuda ini Kesempatan bagi Stenis Untuk melakukan Beberapa teknik-teknik Yang lazim digunakan Dalam permainan Satut Dia memukul kuda tersebut Untuk memperlimah bidak di F-6 Karena apa? Karena Lajur I Sudah dikuasai oleh Menteri Putih Disini Hitam memakan Benteng Untuk Merasa Mendapat kerugian material Akan tetapi Sekar Nah Gajah di E Tidak bisa memakan kuda tersebut Dan kuda tersebut Kuda Stenis Melakukan serangan garbu Terhadap Raja dan Menteri Sehingga Hitam Kalah Karena Kehilangan Menteri Nah Oke Kawan-kawan Inilah game yang harus Kita ingat Sebagai game yang resmi Menjadikan Stenis Menjadi Cuara dunia Yang pertama Secara resmi Harap diingat Taktik-taktik Tadi yang dia lakukan adalah Pertama Memajukan para perwira Di papan tengah Dengan menguasai Satu bidak di tengah Kemudian Mengukur para perwira Hitam yang Kira-kira akan Menghalangi selangannya Dan Garbu kuda Yang telah Melenyapkan Ratu hitam Atau menteri hitam Dari tengah papan Oke Kawan-kawan Jangan lupa subscribe Dan like Agar kita dapat Menampilkan Catat dari para Jorun dunia Lainnya Segera kita tampilkan Oke Terima kasih telah menonton